Intro Kalau terkait mengenai adanya dugaan ada BK pendapat seperti bagaimana saya secara puasa tidak melaporkan saya tidak tahu seperti begitu menau ada pun ada BK pendapat atau seperti mana kami saya sampai hari ini tidak bisa berkomentar terlihat seperti itu kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan sesuai dengan manajemen penyidikan yang ada berdasarkan kitab pacar pidana maupun manajemen penyidikan berdasarkan petaka popolri harapan kami dengan adanya laporan tersebut kami meminta kepada pihak penyidik yang menangani perkara ini agar mengutamakan namanya keadilan untuk mendapat kepastian hukum terhadap laporan kami seperti begitu jadi terkait mengenai laporan yang dilaporkan oleh teman saya yaitu adanya dugaan pengancaman dengan perusahaan yang dilakukan salah satu teknologi terdik dari jadi untuk proses manajemen penyidikannya sementara ini sudah dilakukan pemeriksaan dimana pihak pelapor juga sudah dilakukan pemeriksaan terus yang kedua juga ada dua saksi juga yang sudah dilakukan pemeriksaan statusnya untuk saat ini baru sebagai terperiksa di perkara klien saya masih status terperiksa sebagai saksi korban selain kabarnya selain kliennya selain pelapor juga apa terlapor juga oh iya jadi begini terkait mengenai perkara yang ini bahwa klien saya juga disini sebagai terlapor terlapor dengan adanya dugaan tindak-tindak pengenean yang dilakukan oleh klien saya jadi hari ini juga kami dipanggil terkait dengan laporan pengeneannya dan hari ini kita sudah diperiksa sebagai saksi kalau menurut saya secara praktisi hukum terkait dengan adanya terlapor ini bahwa saya yakinkan berdasarkan bukti, dua alat bukti yang cukup bahwa klien saya ini tidak memiliki unsur yang apa yang dilaporkan kepada klien saya terkait dengan dugaan pengenean karena setelah kami bertemu dengan penyidik yang menangkan perkara langsung memang sampai hari ini belum ada saksi-saksi yang melihat langsung dugaan yang dilakukan terhadap pengenean itu